Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dalam channel seputar dunia bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain Oke ya teman-teman kali ini saya ingin ada update lagi khusus mengenai Paynetwork ya Silahkan disimak konten ini sampai selesai agar teman-teman mendapat informasi terupdate mengenai Paynetwork ya Silahkan langsung ke informasinya Oke teman-teman disini ada informasi terupdate ini masih segar sekali ya informasi dari Adjamila Tertanda 21 menit yang lalu ya Dan disini langsung saja kita buka informasinya Pengumuman khusus untuk kelompok manajemen Pay, komunitas Tionghoa ya Atau komunitas di negeri Cina ya Dan disini halo rekan-rekan pioner-pioner komunitas Tionghoa Akhir-akhir ini ada perilaku penawaran di komunitas Tionghoa Dan suasana penawaran menjadi semakin intens ya Dan disini ada berita yang sangat heboh sekali Di dalam komunitas pioner-pioner di negeri Tionghoa atau di negeri Cina ya Dan disini informasinya adalah Perhatian Pay Group Management komunitas Tionghoa atau Cina ya Lalu rekan-rekan pioner komunitas Tionghoa Baru-baru ini ada perilaku penawaran di komunitas Tionghoa Dan suasana penawaran menjadi semakin intens Dari 100 dolar asli hingga 31 ribu dolar ya saat ini Ini telah mempengaruhi perkembangan normal proyek Pay Dan tim manajemen komunitas Pay Tionghoa memiliki tanggung jawab Dan kewajiban untuk maju untuk memperbaiki produk tersebut ya Saat ini semua perilaku penawaran di komunitas Pay Tionghoa Tidak ada hubungannya dengan tim inti Pay Atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan Core Time ya Dan tim manajemen komunitas Tionghoa Pay Jadi disini di Tionghoa atau di Cina juga ada tim manajemen ya Untuk Pay Network Jika ada masyarakat tertentu atau pedagang tertentu Yang masih menawar seperti biasa Masyarakat dan pedagang bertanggung jawab atas akibatnya ya Dan disini untuk orang-orang biasa Atau mungkin komunitas Pay Network di negeri Tionghoa ya Yang berupa masyarakat pedagang dan lain-lain Yang mengembar-gembarkan mengenai harga Pay Network Yang mencapai 314 ribu dolar ya Yang sangat meresahkan dan menghebohkan di seluruh dunia Mungkin nanti mereka akan bertanggung jawab teman-teman Karena disini tidak ada hubungannya dengan Core Time ya Dan disitu hanya berita yang diheboh-hebohkan ya Dan tidak dikesampikan bahwa perilaku penawaran Sebagian masyarakat dan bisnis Hanya untuk mengalihkan lalu lintas dan memotong ngelik Tolong tetap terbuka mata uang untuk pelopor masyarakat Tionghoa Dan hati-hati tertipu ya Disini diselaskan bahwa perkembangan normal proyek Membutuhkan semuanya ya Ada pioner yang bekerja sama Ada banyak cara untuk memperdayakan proyek Dan harga untuk meneriakan adalah tingkat perilaku terendah Penawaran di komunitas Tiongkok Tidak membawa manfaat apapun bagi proyek Dan mungkin juga berdampak buruk bagi proyek Artinya disini adalah perilaku daripada masyarakat Tiongkok Yang menghebohkan ya Mengeliharkan konsensus yang terlalu tinggi tersebut Yang menyentuh arka 314 ribu dolar Disini sama sekali tidak membawa manfaat apapun Atau sama sekali tidak terpengaruh Atau tidak terpengaruh terhadap proyek Pai Network yang sebenarnya ya Dan disini malah mengganggu daripada konsentrasi core time ya Itu mungkin maksudnya adalah seperti itu ya teman-teman Yang mana justru malah berdampak buruk bagi proyek Pai yang sebenarnya Hal ini membuat banyak orang yang tidak diketahui berpikir bahwa proyek ini adalah proyek core time ya Atau proyek CX Tim manajemen komunitas Tiongkok Pai mengadopsi sikap nol toleransi Terhadap semua perilaku penawaran di ruang obrolan komunitas Tiongkok Dan membisu semua pidato penawaran di ruang obrolan komunitas Tiongkok Disini sudah dijelaskan ya Disini adalah grup tertutup khusus untuk komunitas Komunitas Pioner Pioner Pai Network di negeri Tiongkok ya Yang mana disini juga merupakan suatu informasi yang sangat penting untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya ketahui Untuk pioner-pioner yang ada di dunia ya Bahwa proyek Pai Network itu akan terus berjalan Dan berapa nilai Pai Hari ini Pai bernilai sekitar 0 dolar per euro ya Atau memang belum ada harganya teman-teman Untuk saat ini memang Pai Network itu dijelaskan oleh core time Bahwa Pai Network saat ini masih belum memiliki harga ya Dan disini situasinya mirip sama dengan Bitcoin pada tahun 2008 Nilai Pai didukung oleh waktu perhatian barang dan layanan yang diberikan oleh anggota jaringannya secara kolektif ya Tim Inti Pai juga telah menekankan bahwa harga Pai saat ini adalah 0 Anggota tim Inti Pai ya Ceng Diovan mengatakan bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari ya Artinya memang proyek Pai Network itu berkesinambungan teman-teman Dan membutuhkan jangka waktu yang panjang ya Mungkin bisa berpuluh-puluh tahun ya Karena disini ekosistemnya yang sangat besar sekali Yang mana mencakup seluruh dunia teman-teman Bukan hanya 1-2 negara ya Tapi sudah mencapai lebih dari 200 negara yang tergabung ya Melalui pioner-pioner yang sudah mendaftarkan diri Yang bergabung dalam proyek Pai Network ya Untuk membangun cryptocurrency yang sukses Tidak hanya ada tantangan teknis Tapi juga tantangan membangun ekonomi Hidup dan komunitas diatasnya Nilai tidak tercipta dari udara tipis Nilainya berasal dari orang yang menggunakan cryptocurrency ya Ini untuk berpartisipasi dalam pertukaran nilai nyata Dan disini sudah sangat jelas sekali Bahwa Pai Network untuk memiliki nilai atau memiliki harga Itu membutuhkan proyek atau membutuhkan proses teman-teman Yang mana disini juga perlu membutuhkan waktu ya Dan nilainya tercipta dari Orang-orang yang menggunakan cryptocurrency itu sendiri Untuk berpartisipasi dalam pertukaran nilai yang nyata Yaitu pada saat barter teman-teman Pioner harus tahu bahwa apapun yang benilai harus membutuhkan waktu untuk membangun Pai adalah proyek jangka panjang ya Dan kita harus membiarkan lebih banyak orang mencapai konsensus Saya juga berharap agar para pioner lama Komunitas Pai di Tionghoa dapat melewati berita yang benar di komunitas Tionghoa Karena Anda seperti kami telah mengikuti sisi proyek Pai sepanjang jalan ya Dan disini gelombok manajemen komunitas Tionghoa ya Pai 31 Mei 2022 Dan disini informasi yang saya rasa sangat jelas sekali Untuk rekan-rekan semuanya khususnya untuk komunitas yang ada di negeri China ya Atau di Tionghoa Agar tidak mengheboh-hebohkan mengenai harga konsensus yang terlalu tinggi Karena ini bisa berakibat buruk atau berdampak buruk pada kinerja kortin Yang mana akan bisa memberikan suatu dampak Dari sisi Dari sisi kelogisannya mungkin sudah tidak masuk akal ya Dan itu akan berdampak pada pioner-pioner di seluruh dunia Yang mungkin merasa tidak percaya dengan proyek Pai Padahal disini Pai Network terus berjalan dan berkembang seiring dengan waktu ya Langkah-langkah seperti itu ya teman-teman Dan saran dari saya selalu klik tombol bot berjaya ya teman-teman Agar teman-teman tidak kehilangan koin Pai teman-teman Yang mana kita ikuti saja roadmap atau Ikuti saja roadmap yang sudah ada Yang sudah dibentuk oleh kortin ya Langkah-langkah seperti itu Oke sekian dulu informasi dari saya Jika teman-teman suka silahkan klik like Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain silahkan tulis di dalam kolom komentar Dan jangan lupa silahkan share dan subscribe ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih